Awalnya 30 porsi, 50 porsi, sampai pernah kalau ada acara 150 porsi 3 juta setengah omsetnya Dengan Ibu Ica Ica udah lama ini Ibu? Mau jalan 2 tahun lebih Dari tahun 2021 itu? Ya, betul Awal-awal chicken stick baru muncul, aku ikutan buat disini terus Alhamdulillah responnya baik Jualannya apa nih namanya? Chicken stick gore Ayam ya? Ayam, betul Ayamnya bagian apa? Ayamnya bagian papilet Sausnya ada mushroom, ada black pepper, sama barbecue Tapi saat ini readinya cuma black pepper sama barbecue Toppingnya pakai sayuran, vegetable mix, sama ketang Friend price Sehari dapat berapa lu bawa? Tergantung tanggal sih Tapi kalau disini kalau tanggal muda aku bawanya 100 porsi Kayak gini aku cuma bawa 85 porsi Aku main tanggal Akhir bulan sama awal bulan aku 2 minggu bawa banyak, 2 minggu aku bawa dikurangin Karena ngaruh sih Orang gajian sama yang udah pertengahan bulan itu ngaruh Awalnya terinspirasi dari chicken stick pamadi yang di Cipetek Yang di Jakarta Selatan Terus coba-coba disini belum ada Coba-coba disini Alhamdulillah Tapi bertahap sih Awalnya 30 porsi, 50 porsi Sampai pernah kalau ada acara 150 porsi 3 juta setengah om setnya Jam 7, jam 6 udah disini udah prepare-prepare Udah masak goreng kentang Udah goreng sayuran Habis itu paling lama jam 3? Aku habis-habis jam 11 tutup Karena kan aku gak ada freezer Ayamnya kan kita bawa mentah nih Jadi resikonya bau Jadi harus dibawa pulang jam 11 Habis-habis bawa pulang tutup Karena kalau kayak gini kan Tanda bazar-bazar gini gak ada listrik Gak bisa nyolokin Paling bawa dari rumah itu dalam kondisi beku Nanti tinggal kita bikin setengah mateng Di gerilan yang ini Turunin airnya Terus kita matengin di pan yang sebelah sana Marinasinya aku dari saat semaleman ya Dari kemarin Jadi subuh-subuh udah tinggal dibawa Marinasinya ada bumbu-bumbu rahasia Kan ada chicken stick yang lain kan Kayaknya pucat gitu warnanya Kayaknya kan medok gitu kan Bedanya gitu Enggak Enggak sama sekali Kalau aku modalnya sih bertahap Karena kan awal itu kan Kita gak pake yang grill ini Ini kan karena belinya itu Kalau disini tuh gerebekan Jamnya sama Karena kan kita car free day Jam kan car free day itu kan Sampai jam 10 lah ya Orang masih ada Jadi belinya gerebekan Awal itu pake pen yang kecil Bertahap Terus baru yang ini Jadi modalnya tuh bertahap Gak langsung Awal buka aku baunya 50 Terus habisnya cuma 20 Ya sebulan 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 nambah Pas bener-bener raminya itu Tiga bulan Tiga bulan aku udah mulai Bawa 80 porsi 80 porsi Kalau tanggal muda Akhir bulan 100 Om satunya 2 juta setengah Amin dan Allah Pernah kalau ada event 150 3 juta setengah aja di om satunya Cuman memang capek sih Pinggang Pernah tiga orang Malah Tagok Iya betul Karena ini sebenarnya Main feeling sih ya Ini belum rapi ini gitu aja Kan tak tokan gitu kan kerjanya Oh ini alhamdulillah baru Tutupin neng Ada lalu Semuanya yang Baru disini Kaget Bu Oh Iya langsung Soalnya langsung geretekan Iya Udah gitu kan Orang beda-beda Ada yang sabar Ada yang gak sabar Makanya ditulis tuh Jadi Kalau dia mau duluan Gak bisa Kita udah ada Catetannya Pernah Gak bisa duluan Jadinya jadi gak enak kan Iya Pernah ada yang Sampai ngomongin gitu Ada Kan kit Kalau aku kan fokusnya nunduk Ini sausnya dilalarin Kalau aku kan fokusnya nunduk Bu Saya udah gak jadi Ini pak pak Saya duluin aja pak Udah gak mau Itu paling sedih sih Kalau kayak gitu ya Karena dia udah nungguin Tanya sama orang Ya karena kan Kita kan gak tau kan Maksudnya Aku kan Memang tugasnya kan Nunduk aja kan Yang partnernya nih Yang nyatet-nyatetin Ya saya minta maaf Itu kayaknya kita langsung evaluasi Besok-besok gak mau gitu lagi Makanya langsung ditulis aja Tulis-tulis Jadi kan inget kan Kalau perlu tanya nama bapaknya Bapaknya namanya siapa gitu Selain disini ibu? Gak ada Senen sampai Jumat Senen sampai Jumat Di rumah sih Aku jual Mpe-mpe Jual siomai Jual dimsan Tapi by order PO Disini kan memang adanya Cuman hari Minggu aja Capo gak? Gak ada Ini cuman Minggu aja Karfriday Disini Alamatnya itu ada disitu Nanti di zoomin aja Di Jalan Patuha Utara 5 Blok 20 Nomor 5 Kalau mau Cfd disini terus Iya kalau Cfd selalu disini Paling kalau yang disitu Sepatu roda Iya Kalau misalnya mau pesen Misalkan ada acara kayak Setiap tahun baru Nah kok ada pesenan tuh Jadi dia mentah aja kayak gini Nanti dia nge-grill sendiri Nah ambilnya ke rumah Satu box Satu box gini isinya 25 porsi Nanti tinggal Udah sayur Udah saus barbecue Saus mushroom Nanti tinggal di Plating sendiri aja Untuk harganya? Harganya sama aja Rp25.000 Rp25.000 Pokoknya berapa tadi? Satu box itu isinya Rp25.000 Jadi Rp25.000 Kali Rp25.000 aja gitu ya Kalau reseller Bukan? Reseller Belum sih Belum terpikir Tapi boleh juga nanti Dipikirin Kalau misalnya ada yang mau Partner Partner bisnis Boleh dengan senang hati Nomor tofonnya deh Boleh Nomor tofonnya Di 0811 811 9879 Dengan saya sendiri Nanti Ica Harapannya Harapannya Buat para ibu-ibu Rumah tangga Yang mau berbisnis kuliner Fokus dan semangat sih Pasti rezekikan Sudah diatur Yang penting kita Tekunin aja Yakin Aku kan aku bertahap 30 porsi 40 Terus sampai Akhirnya Sampai detik ini 100 porsi Alhamdulillah Dalam 2 jam 100 porsi Kayak gitu Ya masing-masing rejeki kan Udah diporsi-porsiin Ini Segini Aku mungkin terlihatnya Rame banget Karena aku 2 jam Hitungannya Semuanya rame sih Alhamdulillah Disini jual apa aja Itu rame Jual petai aja Ada orang Cina Disitu pake mobil Carry Dia langsung gelar Petai Habis Pokoknya yang penting Punya kemauan Disini Bawa Besok mau jualan apa Rame disini Ya ada aja Ini standnya Bayar sama dia Pengelolanya Kita ada pengelolanya Ambon-ambon disini Jadi bayarnya Sekali bayar Untuk tendanya Satu juta Lapaknya Satu juta Perdagang itu Minta uang sampah 20 ribu Perbulannya Iuran bulanan 50 ribu Sudah aman Jadi yang Kayak ormas Ormas di luar Itu udah gak bisa Minta-minta lagi Beda-beda Yang di depan Beda lagi Pengelolanya Jadi masing-masing Wilayah ada pengelolanya Terima kasih telah menonton